Intro Pengerusi Barisan Eo Sabah Datuk Seribu Mokhtaradin menegaskan beliau bukan talibarut yang menidakkan usaha untuk menuntut Perjanjian Malaysia 1963 yang hangat dibincangkan sejak sekian lama. Sebaliknya, beliau berkata hanya menyarankan bahawa sudah tiba masanya pemimpin Sabah bertindak dengan bijak dalam menuntut hak rakyat Sabah yang termaktub dalam MA63 daripada kerajaan pusat. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap tuduhan tidak berasas mengenai cadangan yang diluahkan pemimpin BN berhubung usaha merealisasikan sepenuhnya tuntutan MA63 pada konvensyen BN Sabah baru-baru ini. Pemokhtaran juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata hanya pemimpin yang bijak mampu mencari jalan bagi mencapai tuntutan MA63 tanpa perlu menunjukkan emosi yang berlebihan. Ketua UMNO Sabah itu berkata New Deal yang dicadangkan dalam isu tuntutan MA63 bermakna semua perkara yang menjadi halangan atau kekangan untuk melaksanakan perjanjian yang dipersetujui akan dihapuskan. Dengan cara itu, katanya Sabah akan mendapat lebih peruntukan dan bukan seperti yang diperjuangkan oleh pemimpin yang berjuang tetapi untuk mencari publicity murahan semata-mata. Jelasnya MA63 telah dimeterai berpuluh tahun lalu namun belum ada penyelesaian walaupun sudah ramai pemimpin tampil memperjuangkan isu itu termasuk ada yang dipenjarakan. Bumokhtar dalam pada itu turut membidas bekas pemimpin BN yang kini lantang bersuara mengenai MA63 tetapi hanya berdiam diri ketika mereka berada dalam kerajaan BN sebelum ini. Tambah Bumokhtar lagi sekarang mereka memikirkan kuasa semula kerana akan berhadapan PRU-15. Mereka bukannya memikirkan macam mana nak membangunkan negeri Sabah. Mereka memikirkan hanya memikirkan menang pilihan raya dan menjadi kerajaan tapi tidak bekerja dan memajukan Sabah. Sementara itu, pengerusi Majlis Aman Rakyat Datu Aziza Muhammad Dun mengajak semua usahawan dan peniaga tempatan untuk menjadikan keluaran produk tempatan sebagai tarikan utama dalam perniagaan dan menjana ekonomi keluarga. Katanya usahawan tempatan perlu merebut peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi diri dan keluarga dengan menggunakan produk signature iaitu produk tempatan yang dihasilkan di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian pada Majlis Berasmian Program Outreach Bina Niaga, Luar Bandar di Dewan Mini Restoran Pencarian Bersama Kota Blut hari ini. Menurut Aziza, usahawan dan peniaga tempatan khasnya di kawasan luar bandar perlu berani untuk mengambil peluang bagi menarik perhatian pengguna serta pembeli melalui teknologi. Selanjutnya, Aziza berkata pihak Mara juga sudah mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh usahawan setempat. Selain itu, katanya Mara turut komite dalam melahirkan usahawan tempatan mahir melalui program ekosistem keusahawanan Mara di seluruh negara. Tambah Aziza, marah sahabat memperuntukkan dana sebanyak RM5 juta yang turut melibatkan 500 peserta untuk program penjana e-commerce. Berita seterusnya, polis mencari lima saksi pendakwaan membabitkan kes jenayah kekerasan yang dibicarakan di Mahkamah Magistrat Kota Marudu untuk hadir pada proseding perbicaraan Ogos depan. Kelima-lima individu terbabit ialah Haimi Tani, Syamubin Alamani Nasalti, Jamaldi Anasi dan Saratan Asir. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Sepertendam Zairul Nizal Isyak berkata, kes perkenaan kini dipicarakan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Katanya kejadian berlaku sekitar Februari 2020 di Pulau Lundayan, Pitas membabitkan kes enam mangsa yang dibelasa seorang lelaki berusia 43 tahun. Katanya kes ini membabitkan enam mangsa berusia lingkungan, 19 hingga 60 tahun, yang dipukul menggunakan objek keras oleh suspek. Seramai lima saksi etnik palau ini dikendaki hadir bagi proseding perbicaraan di Mahkamah Magistrat Kota Marudu pada 22 hingga 25 Ogos depan. Zairul Nizal berkata, berdasarkan maklumat sebelum ini, semua saksi terbabit menetap di Pulau Lundayan, Pitas. Sebarang maklumat atau pertanyaan boleh menghubungi pegawai penyiasat, Gas Inspektor Mohd Zulkairi Mohd Daud di talian 013881-3013 atau menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Manakala gereja Katedral St. Francis Xavier, Keningau, dilaporkan di Ceropa, individu tidak dikenali awal pagi tadi. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan menerusi laman Facebook gereja itu, individu terbabit dikatakan bertindak merosakkan patung dan salib di dalam gereja berkenaan. Katanya berpandukan rakaman kamera litar tertutup. Kejadian dikesan berlaku pada kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Orang awam diharapkan bersabar dan berhenti membuat spekulasi serta andaian tidak tepat berhubung insiden ini. Pihak polis sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian berkenaan. Seterusnya, Jabatan Kastam di Raja Malaysia berjaya merampas tiga jenis dadah bernilai keseluruhan RM2.547 juta sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Penolong Ketua Pengarah JKDM Zon Sabah, Julaiman Soyimin berkata, tiga dadah yang berjaya dirampas adalah membabitkan jenis metafetamin, ketamin dan serbuk ketum dengan berat keseluruhan 617.82 kg. Katanya, kejayaan rampasan itu adalah hasil. Usaha berterusan JKDM yang komited telah menangani sebarang aktiviti melibatkan penyeludupan dadah. Katanya, sejak awal tahun ini JKDM berjaya merampas dadah jenis metafetamin seberat 55.334 kg dan 10 kg ketamin. Selain itu, JKDM Zon Sabah terus berjaya merampas serbuk ketum seberat 552.49 kg. Julaiman berkata, usaha menangani kegiatan penyeludupan itu diteruskan lagi dengan operasi khas narkotik Joint Task Force Sempadan Laut Malaysia Indonesia yang bermula 8 Jun hingga hari ini. Katanya, operasi menumpukan semua sempadan laut. Kedua-dua negara membabitkan pintu-pintu masuk laut dan udara. Sebab itu, Julaiman menggesa orang ramai supaya membantu memerangi jenayah penyeludupan, khususnya rokok, minuman keras, mercun, dadah dan kenderaan. Katanya, penyeludupan bukan saja merugikan negara dari segi hasil tetapi juga mengancam keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Teruskan bersama kami di Soka.com Berita Komprehensif.